Menemani putri tercinta untuk fashion show. Waduh, langsung kita lihat ini dia beritanya. Seperti itulah aksi putri Anissa Trihapsari dan Sultan Georgi Kueni Aziz Georgi saat fashion show kemarin. Dengan begitu santai, gadis manis yang kerap disapak Queen ini berlenggak di atas catwalk. Meski tampak terlihat santai, rupanya a Queen mengaku bila ia sempat merasa nervos dan tegang. Namun kini ia bisa bernafas lega melihat aksinya yang berjalan sukses dan mampu memukau setiap pasang mata yang melihatnya. Tadi kan rencananya hari Sabtu fashion shownya, tapi ternyata diundur hari Minggu. Jadi benar-benar pek banget hari. Daun jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Rupanya bakat a Queen yang begitu piawai berlenggak di atas catwalk ini, memang sudah turun dari ayah tercintanya Sultan yang memang mengawali karirnya sebagai seorang modal di dunia hiburan tanah air. Tak hanya itu saja, bakatnya di dunia fashion pun sudah mulai terlihat sejak kecil, di mana para teman a Queen kerap meminta pendapat tentang busana yang mereka kenakan. Sebagai orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak tercinta. Begitu juga dengan Anissa dan Sultan. Keduanya mengaku sangat bangga bisa melihat putri tercintanya bisa mengikuti jejaknya terjun di dunia seni. Bahkan Sultan dan Anissa akan mendukung penuh setiap langkah a Queen, bila itu bersifat positif dan tak mengganggu pendidikannya. Yang pasti bangga, ide-idenya kadang-kadang suka sangat positif dan kita ya sudah diskusi ya, kita support. Jadi supaya anak-anak punya belajar mandiri, belajar tanggung jawab, belajar bisnis dari kecil, dari usaha. Ya siapa tahu kan, kalau memang positif kenapa enggak kita... Doain aja benar-benar sukses ya, Queenia. Ya. Mending gak lalu sekolahnya tetap, akhalan Qur'annya tetap, ibu ya. 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 Seperti itulah aksi putri Anissa Trihapsari dan Sultan Jorgi Kueni Aziz Jorgi saat fashion show kemarin. Dengan begitu santai, gadis manis yang kerap disapak Queen ini berlenggak di atas ketuang. Meski tampak terlihat santai, rupanya a Queen mengaku bila ia sempat merasa nervos dan tegang. Namun kini ia bisa bernafas lega melihat aksinya yang berjalan sukses dan mampu memukau setiap pasang mata yang melihatnya. Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Takut salah, takut-takut, ternyata sukses! Good job! Nervos banget, ini kaki aku mau kaku tapi aku lengesin aja gitu ya. Tadi kan rencananya hari Sabtu, fashion shownya, tapi ternyata diundur hari Minggu. Jadi bener-bener pek banget hari. Daun jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Rupanya bakat a Queen yang begitu piawai berlenggak di atas catwalk ini memang sudah turun dari ayah tercintanya Sultan. Namun ingin. B viceindenikat Yurus Tebц Seperti itulah aksi Putri Anisa Trihabzari dan Sultan Gyorgy Qweny Aziz Gyorgy saat fashion show kemarin. Dengan begitu santai, gadis manis yang kerap bisa Pak Queen ini berlenggak di atas catwalk. Meski tampak terlihat santai, rupanya Ak Queen mengaku bila ia sempat merasa nervous dan tegang. Namun kini ia bisa bernafas lega melihat aksinya yang berjalan sukses dan mampu memukau setiap pasang mata yang melihatnya. Tentukan, tertekan takut salah, takut kaku, ternyata sukses. Good job! Nervous banget, ini kaki aku tuh mau kaku tapi aku lemesin aja gitu ya. Tadi kan rencananya kan hari Sabtu, fashion show-nya, tapi nanti diundur hari Minggu. Jadi bener-bener pek banget hari. Daun jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Rupanya bakat Ak Queen yang begitu piawai berlenggak di atas catwalk ini memang sudah turun dari ayah tercintanya Sultan yang memang mengawali karirnya sebagai seorang model di dunia hiburan tanah air. Tak hanya itu saja, bakatnya di dunia fashion pun sudah mulai terlihat sejak kecil, di mana para teman Ak Queen kerap meminta pendapat tentang bus sana yang mereka kenakan. Ya kalau dari model-model kan emang homenya kan emang awal karir, untuk catwalk kan emang awal karir kan emang di model, rumahnya juga, rumahnya juga. Guru catwalk juga mama, di pada zamannya. Kalau mungkin kalau di jan-jan mungkin jatuh dari ibunya sendiri, karena sering menghayat, bikin baju hijab, ini-ini-ini aja kalau mungkin ya. Sebagai orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak tercinta, begitu juga dengan Anissa dan Sultan. Keduanya mengaku sangat bangga, bisa melihat putri tercintanya bisa mengikuti jejaknya terjun di dunia seni. Bahkan Sultan dan Anissa akan mendukung penuh setiap langkah Ak Queen, bila itu bersifat positif dan tak mengganggu pendidikannya. Yang pasti bangga, ide-idenya kadang-kadang suka sangat positif dan kita ya sudah diskusi ya, kita support. Jadi supaya anak-anak punya belajar mandiri, belajar tanggung jawab, belajar bisnis dari kecil, dari usaha. Ya siapa tahu kan, kalau memang positif kenapa enggak kita doain aja, bener-bener sukses. Ya Ak Queen ya, ini gak kumpul sekolahnya, tetap akal Al-Quran-nya tetap, ibu ya? Iya. Ak Queen lucu sekali, kamu pintar sekali, ya kan? Iya, iya. Tadinya si kakinya sempat kaku, tapi aku, iya jalanin aja. Aduh, kamu lucu sekali. Itu sudah menandakan kamu sudah percaya diri di depan kamera loh, di wawancara loh, jalan, catwalk loh. Kayaknya kamu sudah siap untuk menjadi seperti mama dan papa, menjadi the next star di keluarga ya. Cintar banget. Oke, selain nih pemirsa, mungkin nih Ak Queen udah gedenya jadi kakak yang satu ini nih. Mungkin bakal seperti kakak Natasha Wilona, yang katanya ingin memberikan tips untuk kita semua. Nah, tips apa? Sesaat lagi, tetap di-insert lagi. Terima kasih telah menonton!